Yo, halo kawan! Selamat datang kembali di Manunsa Channel. Dalam serial Diari Game episode ke-30, gamenya adalah Dragon Quest Monsters atau Dragon Warrior Monsters di versi barat ya. Tapi sama aja ya, nggak ada beda. Biar easy dan biar kalian juga paham ya bahwa ini adalah salah satu game dari Dragon Quest series walaupun ini lebih ke spin-offnya ya. Dan kembali kita akan melanjutkan petualangan Terry dalam mencari kakaknya yang diculik dan juga mengumpulkan para monster-monster dan memenangkan turnamen yang ada di game ini supaya mempermudah kita untuk mencari kakak kita ya. Sedikit update untuk karakter gue atau monster yang kita punya ya. Ini nggak ada... Gue nggak ada granny lagi sih setelah part yang sebelumnya. Tapi levelnya udah cukup kuat di level 16, 15, dan 19 yang mana kita juga, kalau dari guide yang gue baca, sebenarnya sudah menyelesaikan seluruh Traveler's Gate yang ada, yang tersedia untuk saat ini. Sehingga berikutnya adalah kita lanjut ke arena ya. Dan arena itu kalau nggak salah ada di lantai 2. Ah, ini nih arena nih kalau nggak salah ya. Tadi gue kebawa karena ngecek ke bazar dan segala macem ya. Tapi ya oke lah ya. BTW kita coba keliling dulu ke sebelah sini kali ya. Karena ada info yang bisa kita dapetin katanya. Dan info itu penting nggak penting sih sebenarnya ya. Ah, salah. Kenapa gue harus lewat sini ya? Harusnya tadi lewat yang... Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Lewat pintu yang di kiri bawah itu, yang di bawah itu tadi harusnya. Tapi yaudah, nggak apa-apa ya. Dari si karakter ini ya. Wanna know who's in the F-class? Nah, kita akan mengikuti turnamen di kelas F ya. Kita lihat ya. The last match in the F-class is with the professor from the well. The professor has putterpup, madraven, and skullruh ya. Which out when madraven flies high. Putterpup will decrease the defense power with sap. Oke. Jadi karena kita punya heal, harusnya heal itu yang akan mempermudah hidup kita ya. nanti ke depannya ya. Gue baru nyadar gue sih urutannya berbeda gitu. Aduh. No, 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 no. Will be against a mysterious doctor who lives in the bottom of oil. Oke. Gue pengen atur dulu posisinya itu. Change order ya. Sleep, heal, sama dragon. Oke. Abis itu kita save. Yes. Alright. Langsung saja kita memulai turnamen kelas F. Kalau kata orang Sunda itu kelas F gitu. Langsung saja kita. Anjir, cuma bayar 10. Ya bener, loh. Murah sekali. Let's go lah. Yes. Lewatin dinding, guys. Lewatin dinding. Tuh, ya kan. Welcome to the arena. New challenger is here today. Ladies and gentlemen. Please welcome Terry. Woo. Now we begin the first match. Oke. Pertarungan yang pertama. Wah. Spot slam ini bawa. Tiga biji. Langsunglah. Let's rumble. Ya, dengan karakter kita sekarang sih harusnya sih easy peasy ya. Oke. Gue langsung saja pakai charge attack dari sleep. Hell juga mix saja lah ya. Karena dia mungkin bisa di defense up ya. Pakai increase ya. Jadi kita langsung saja. Nah, kan langsung. Ini berguna sekali ya defense up ini. Jadi jangan ini lah. Jangan disiasiakan gitu. Dragon pakai blaze air. Gila. Langsung meninggal spot slam musuh, bro. Bro. Santuy, bro. Dragon ya kan. Langsung yang menang kita, bro. Mantap sekalian. Now we begin the second match. Sebenernya kalau gue bawa mad ke night kayaknya lebih GG ya. Karena slime tentu saja mungkin tidak sekuat mad ke night. Tapi ya. I want to make sleep the best or the ultimate slime ever. Almiraj. Gila. Namanya Almiraj guys. Oke. Tetap charge, mix, dan charge. Let's see. apakah kekuatan dari monster yang kita punya sekarang masih bisa membantai musuh ya. Firebane dari si sleep. Mak! Nguri kali. Ternyata bisa membunuh satu ya. Dan dibantu dengan blaze airnya si dragon. Ya tentu saja akan jadi lebih mudah gitu ya. Hahaha. Easy peasy masih ya. Sekarang kita mulai the third match. Here's the strange doctor from the bottom of the well. Wah. Apakah ini si profesornya? Mak! Kok bentuknya kayak si gitu? I'm conducting secret research at the bottom of the well. And I'm a super top class monster master. Come on. Try to take me. Ya kalau gitu kenapa anda di kelas F gitu maksud gue. Ya kan? Oke. Ini mad ravennya ya. Wah. Agak-agak serem nih. Tapi gak apa-apa. Kita akan tetap pakai strategi yang sama lah ya. Pakai increase tentu saja. Ini akan membuat kita jadi jauh lebih tebal defense-nya. Dan akan mempermudah hidup juga nanti ke depannya ya. Oke. Si mad raven terbang ya. Itu damage-nya bakal gede banget tuh. Uh. Dragon attack critical hit seratus. Langsung meninggal si apa tadi? Siapa namanya? Lupa lagi. Skull Rue ya. Gila damage-nya cuma satu bro. 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 Ini efek dari grinding ini ya. Jadinya terlalu OP karena monster kita. Gila. Terlalu OP langsung ya. Fireband dan juga Blaze Air. Ninggal puterpap. Kelar. Hahaha. Ini namanya pembantaian guys ya. Congratulations. We have a new winner. Give a round of applause to Master Terry. Paci-paci-paci-paci-paci-paci-paci-paci-paci. Well done. You survive E-class. The king opened the room of memories and bewilder. Traveler's gate. Stronger monsters await you. Gila ya kan? Well. Kita coba ini dulu deh. Coba kita ke kanan dulu. Katanya ada beberapa NPC sekarang yang bisa memberikan kita informasi baru ya. Salah satu dari si ini nih. It's E-class. I survive E-class. Oh berarti dia apa namanya berhasil naik ke E-class. Oh kamu masih di F ya kan tadi. Tommy Master T itu from no on. Gila. Sombong kali kau ya kan? Ya berarti apa namanya dia udah lebih sedikit lebih tinggi daripada kita ya kan? Oke. Sekarang kita coba ke mana ya? Oke. Kayaknya disini ada info yang bisa kita dapetin nih. Wow. Big Roos is worst thing big time. Nani? Bodo amat. Gue gak ngerti sih sebenernya. Oke. Apakah ada info baru disini ya? Welcome to the master school. Today's lecture is about the characteristics of monsters. Want to listen? Hmm. Boleh. There are characteristics for monsters. Kata dia. Such as resistance to fire or ice. For example. Metally is resistance to everything. These characteristics can be inherited inherited and gimana cara ngomongin? Inherited ya? Inherited by their kids. Want to hear more? Oh boleh. Dragons with Metally parents are more resistant in a variety of things. The more the plus for breeding the greater the tendency wait. Ada breeding di game ini. Breed with an understanding of these characteristics stronger's monster will be born if they compensate for each other's weak points. Oh. Gue baru tau ada breeding-nya di game ini. Oke. Menarik. Ya. Info baru yang bisa kita dapatkan. Ya. Dan gue juga baru menyadari. Mungkin di part-part sebelumnya udah dikasih tau ya. Cuman gue lupa. Ya. Tapi ternyata ya. Untung mengingatkan juga bagi kalian yang mungkin juga baru tau gitu. Bahwa ada breeding ya di game ini. Baiklah. Kalau begitu. coba ngomong dengan karakter ini. The girl down below the ublock ke pet. Oh. Udah bisa kebawah lagi sekarang. She came to see you fight. Oke. Kalau gitu coba kita turun kebawah. Dan ada si ibu-ibu ini sekarang. Halo. Halo. I want you to win the tournament this time. I heard that wishes come true if you win the tournament. But I wonder what would your wish be if you win? What? Master Moses Stem? What must what? Master Moses Stem? he's down below gitu ya. Oke. Coba kita kebawah lagi dan oh ini si boclo udah disini ya. Tapi kita ngomong sama si bapak-bapak ini ya. Halo. At least we made it to the bottom gitu dia. The stage below lead to the shrine of steady night. Ah. Oke. Kalau si ini. I heard you got stronger but I still don't think you will win katanya. Hmm. Meremehkan ya kan? kalau kita masuk ke sini. Woh. Dihalangi. Get out. I'm not gonna give my Betty to anybody. Oh my Betty. Oke. Gue gak tau Betty itu adalah monster atau manusia ya. Karena tadi gak keliatan mukanya tuh. Tapi oke lah. Woh. Ada traveler's gate guys. Ya kan? Oke. Kita coba ngobrol dulu nih. You. Do you know my daughter? No. You don't. such a pretty gentle and graceful girl? She must be playing outside. Issue ghost. Ewe. Si bocah yang tadi. Itu ya. Mungkin ya sih. She isn't isn't she the prettiest girl in grid 3 gitu. Ya. Semua bapak pasti akan bilang anaknya yang paling cantik ya. Jadi ya. I am never going to let anyone through my traveler's gate. I'll show you stubbornness. Eee. Nah nih. Ya. Ternyata gak bisa kesitu dulu guys. What does the person living next to you do? Men or woman or or what? I don't know. Well. I don't know. Sini ada item? Eee. Oh my god. There is a tiny middle here. Oke. Wah. Kayaknya gue harus baca gaya lagi nih ya kan? Eee. Disini ada mungkin bisa baca buku katanya. Journal of my baby. Part 1. My baby girl was born. She's so pretty. Like her parents. To be continued. To be continued? What the heck? Oke. Mari kita keluar sebelum kita akan mulai kenarsisan yang lebih banyak ya. Eee. Disuruh ke bawah tapi tadi udah. Maka kita sekarang ke kanan aja dulu deh. Wah. Ada gue. Masuklah. Ya kan? Oh. Ada seseorang nih. Coba kita ngobrol dulu. Halo. Oh what a cute monster monster you are. What's your name? Terry. So you are little Terry. I am an egg consultant. Nice to meet you. I will evaluate your egg at my place. And I can find out for you what kind of baby is in your eggs. Other job is blessing. Blessing change the gender of monsters. What? Bisa ganti gender? What the heck man? Got it? How can I help you? Gitu dia. Mungkin kita bisa evaluate Sky Dragon Egg ya? 20. Ya murah lah ya. Ya coba kita. Oke. Hmm. Cute little egg. Talk to me. It will grow up pretty fast. Gitu dia. S-M-A-R-T-Y Smarty. A girl? Maybe. That's all I can tell you for now. What? Living? Iya. Iya. Skip aja tuh. Gak terlalu penting ya. Oke. Katanya ada buku disini juga yang mungkin kita bisa baca-baca ya kan. Gender of monsters. There are families that will have only boy babies and others only girl babies. See? Blessing is important. Oh, maksudnya blessing itu merubah gender telur ya. Hmm. Ya masih masuk akal sih kalau masih dalam telur ya. Karena belum sempurna terbentuk. Tapi kalau udah ada gendernya terus juga ubah-ubah nih. apakah ini disebut sebagai gender bender? Aduh. Aduh. Different species have different limits of monsters level. But you can slow the speed at which the limit. Oh. The more you breed monsters the slower they reach the limit. Oh. Ada limitnya. Ya. Berarti gue gak bisa mentokin si slip 18.99 dong. Kids receive the skills of their parents. The secret of breeding is to pick parents with the skills you want and pick the stronger one for the pedigree. Ha. Ya akhirnya gue gak bisa bikin jadi ultimate slime ya si slip ya. Karena pada akhirnya dia ada limit maksimumnya gitu. Sayang sekali ya. Sedikit mengecewakan. tapi ya apa boleh buat ya. Okelah kalau begitu kita sekarang akan turun ke bawah sini. Kita akan masuk ke starry star starry shrine ya. Atau kuil starry. Kuil berbintang ya. Kita coba ngobrol dulu the level of a newborn monster is always one. You will be in a trouble if all the monsters which you are level one. It will be less risk if you breed one pair at a time. Jadi kalau bisa kalau abis ngebreed itu bawa satu aja. Jangan bawa semuanya level satu karena pasti gak bisa menang battle. Ya jadi usahakan kalau mau bawa lebih dari satu pun maksimal dua karena satunya lagi harus ngecarry yang lain. Karena kalau mereka mati gak dapet XP juga kan. Jadi masuk akal gitu. Oke. Lanjut ke NPC berikutnya. Master Monsters Tamer is in the back. You can go up to the top by climbing the ivy. Oh yang kanan itu ya maksudnya kali ya. Coba kita ngomong. The secret of breeding is to collect males and females carefully. Sometimes you might be disappointed by not having the right gender. but there isn't a consultant somewhere in this kingdom. She can bless the egg to change its gender. Oke. Ternyata bisa berubah-ubah gender seperti itu ya kan. Terus sekarang kita gak usah naik ke kanan dulu katanya kartanya itu cuma akan membawa kita kembali ke monster farm ya. Jadi kalau kayak gitu kita kasihin dulu dan ada bard ini ya. after breeding the parent monster will go oh jadi setelah breeding monsternya itu akan menghilang. Oke kalau begitu ya sudah lah boleh buat ya. For an example when a dragon is chosen as the pedigree and bread with a healer a dragon kit that can learn healer's skills will be born. Raise a dragon kit and bread it with another monster and so on you can make many strong monster this way. Oh menarik sekali dan berarti kalau kayak gitu gue harus nyari kombinasi yang tepat ya. Oh long time in the sea you remember me I am the old man who took you to the castle when you first came to the great tree. People call me master monster tamer oh jadi dia this is the shrine of Stary Night it is the place for breeding monsters and hatching eggs. Breeding is the wedding of monsters when they are wed an egg is late. Ketika mereka menikah telur akan lahir. Gila jadi menikah itu akan langsung punya anak gitu gg kali memang game ini. Telur menetas akan menjadi monster dan apa yang bisa kulakukan padamu hari ini? Mungkin kita hatch si sky dragon egg ini tadi ya. Dan ini akan menjadi apa? Oke tumbuh semalam gitu dia. Oh netasinnya disini ya. oke 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 oke. Dan wah wah wuuuuh sky dragon was born? Oke kasih nama eeeh esdra esdra gue kasih nama dia sedra jadi maksudnya sky dragon ya. Atau kasih nama skyd jadi skyd gitu ya. Coba skyd ya. eeeh skyd skyd maksudnya sky dragon gitu. Ini kayaknya karakter yang gg deh. Jadi gue akan simpen aja gitu. Take skyd with you now. wiii aduh kalau misalnya gue bawa bawa ke siapa ya. Aduh bingung. Ntar gue coba baca dulu deh. Oke jadi disarankan untuk eeeh berikutnya adalah membawa eeeh skydragen dibandingkan dengan si dragon ini ya. hmm gue jadi agak sedikit gimana ya. agak sedikit sedih juga. Mau gak mau. Tapi karena gue mengetahui bahwa pada akhirnya semua karakter itu ada limitnya. Jadi mau gak mau gue harus meninggalkan ya. Ya meninggalkan si dragon ini dan karena gue yakin nanti skydragen itu akan jadi lebih kuat. Jadi ya ya sudah lah gitu. Mungkin nanti kita akan breeding aja si dragon itu ke depannya. Gue juga gak tau dan ini juga mungkin adalah akhir dari si slip ya. Karena pada akhirnya eeeh slip akan mencapai level maksimalnya dan tidak akan bisa lagi untuk eeeh naik level mungkin. Jadi gue akan ganti dia dengan si mad knight ya. Si patch itu tadi. Gue minta maaf banget ya. Karena tadinya gue pengen jadiin dia ultimate slime tapi ternyata gak bisa. Mungkin bisa tapi gue harus nge-breeding ya. Which is itu juga berarti kan slime yang baru ya. Bukan si slip gitu. Jadi ya ya sudah lah apa boleh buat gitu kan. Ternyata ada ada limitasinya seperti itu gitu loh di game ini. Ya mau gak mau gue harus ngikutin itu ya. I'm so sorry guys ya. Jadi bukannya gue gak mau gitu. Tapi ya inilah yang bisa kita lakukan untuk untuk bisa terus lanjut ke game ya. Karena nanti juga musuhnya makin lama makin kuat. Kalau misalnya kita cuma mentok di situ-situ aja ya tentu saja percuma gitu. Oke gue akan ganti ordernya dulu. Gue akan ganti si pass di depan hell di tengah hell di tengah dan sky dragon di kanan. Dan ini akan membuat bentuk sekarang tim kita jadi bagus banget ya. Gue suka banget dengan desainnya si sky dragon ini. Ya bagus banget. Semoga ini nanti kita akan bisa meningkatkan level-levelnya juga gitu. Oke so kita akan skip aja dan berikutnya kita gak akan lanjut dulu ke apa namanya dungeon berikutnya. Kita akan kembali keluar dan bertemu dengan si sang ratu. gue lupa sang ratu itu tempatnya ada di arena kalau gak salah ya. Gue skip aja sampai ke sana ya. Let's go. Oke kalau gak salah itu Queen's Room itu ada di sini ya. Nah ini juga kita harus selesaikan questnya bukan quest sih mini game saya si Guppy ya. Her Majesty the Queen of Great Tree and her quest make kata dia. Her Majesty desires a wing slime. If a slime is birth with a bird perhaps a wing slime will be born. Oh I make those clingy fans are annoying kata dia. Breeding between weaklings is not useful kata dia. It's better to breed trained monsters. HP, MP and other values of the newborns are determined by the average of their parents kata dia. If the newborns have a high HP MP and other values at level 1 the newborns can quickly increase their levels kata dia. So this is much better than starting from level 1 with low values kata dia. Hmm jadi breeding itu juga akan meningkatkan value plus mendapatkan skill dari orang tuanya atau parent yang sebelumnya tapi kalau gak salah untuk ngebreeding juga minimal level monster harus level 10 jadi kayak mau gak mau harus di grinding dikit lah gitu biar bisa level 10an gitu. I am the queen of the grid tree will you comply with my request I long to see a monster called wing slime bring me the slime with wings gitu dia. Oke Hmm kalau dari guide yang gue baca itu ada total berapa nih hampir 20 kalau gak salah jadi nanti pertama dia minta wing slime nanti lanjut lagi ke beberapa monster berikutnya dan setiap monster yang kita tunjukin itu nanti akan diberikan item-item yang sebenarnya cukup bagus ya item-itemnya itu sendiri So gue gak tau juga ya apakah bisa langsung kita dapetin semua tapi yang jelas kita mau gak mau harus ngebreeding-breeding juga sih monster-monsternya kita akan coba aja si wing slime tadi karena kita punya si slip terus juga gue punya picky kalau gak salah dan itu akan menghasilkan wing slime ya oke kita akan coba breeding dulu ya ini juga sambil testing ya sambil testing untuk memperlihatkan bagaimana sistem breeding itu di game ini ya kita akan kembali ke Steri Castle Steri Shrine untuk membreed ya wing slime let's go alright kita sudah di Steri Shrine ya saatnya kita mencoba membuat wing slime ya breed oke slime yes kemudian tipe bird itu siapa ya pillow red itu bukan si pennya apa ya coba info oh bukan 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 nope 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 bros ini kah biros ya kalau gak salah ah ini bisa nih biros ini kayaknya nih coba info tipe bird kah dia eh iya 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 tipe bird tipe bird oke oke bisa nih bisa nih bisa nih oke kita coba pakein aja i suspect wing slime plus one will be born let's go it's a mate you have not had yet kata dia can i record this joyful event yes di-sap dulu ya wait overnight kata dia oke oh iya si hail itu juga slime ya sebenernya i'm sorry sleep ya berarti kita akan menghilangkan sleep dari tim kita dan kita akan mendapatkan si monster ini gitu ya inside it is a baby wing slime ya cost 20 gitu hedge ya langsung lah gas ya kan dan kita mendapatkan si wing slime berarti kita ganti dulu si pes ya si pes nanti kita ganti dengan wing slime dulu hmm kira-kira slime terkuat itu apa ya kalau dari guide itu ada gold slime ada king slime juga sih sebenernya give me the name we wesley 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 w s mana l wing slime maksudnya weasley oke yes check weasley with you now yes kita bawa dan kita akan gak disipas dulu sementara ya oke sip cukup kita akan kembali ke apa namanya bertemu dengan sang ratu ya let's go alright kita sudah sampai ya di tempat sang ratu langsung saja lah kita tunjukin ya si apa namanya wing slime oh that's a wing slime cute for bringing it here I'll give you a reward kata dia it is a sirloin use it wisely you can play you can play with my next wish kata dia I want to see king slime king slime itu harus ngebreed dari waduh spot king dengan mad candor dan untuk bisa dapetin si spot king itu adalah dengan metal king plus mad candor dan bisa dapetin metal king harus dengan metable dan metable untuk dapet metable itu berarti harus metally dengan metally metally itu adalah any slime with metal drag eh dan untuk dapetin metal drag itu gimana metal drag itu drag itu dragon atau apa ya coba gue cek dulu zombie material coba bentar metal salah metal drag eh salah metal drag itu any material dengan andreal eee eee andreal andreal cara dapetin gimana andreal eee eee andreal itu harus oh king cobra dengan wah masih jauh banget ternyata ya well jadi ya pada akhirnya kita juga harus ini sih harus grindingnya pelan-pelan aja dulu ya eee gak bisa langsung dapet semuanya juga ya tapi it's okay ya untuk sekarang kita mungkin tipnya seperti ini dulu aja si wingslam akan gue ganti langsung dengan si patch sambil kita mungkin akan koleksi-koleksi monster lainnya ya siapa tau nanti di dungeon-dungeon berikutnya atau di level-level berikutnya itu ada monster lain yang lebih berguna yang lebih lebih GG juga ya yang lebih bagus tentu saja dan mau gak mau sih pada akhirnya dragon-dragon ini pun nanti akan gue tumbal-tumbalin juga sih karena yang ternyata yang plus-plusan ini akan meningkatkan level ini ya level limitnya gitu dan untuk membuat ultimate slime kayaknya bukan jadi hal yang mustahil sekarang ya walaupun gue gak bisa pakai si slip tapi gue bisa bikin slime ter GG dari breeding-breeding ini ya mungkin nanti gue akan coba ya kita akan coba cari tau gimana caranya tapi yang jelas dengan sistem kayak gini ya bentuknya gini ya wing slam aneh banget anjir serem dia bisa heal more sama increase GG banget ya aduh sebenernya lebih bagus daripada si hail ya tapi ya eh salah gue mau ganti hail sih kan gue mau ngedrop off si wesley oke sip kita akan ambil kembali si patch ya mana patch ini dia patch kita akan bawa ini mau ngomong gue harus apa namanya naikin levelnya juga sih pada akhirnya ya biar makin GG gitu oke lah sip kalau begitu sudah selesai urusannya ya kan dan apalagi yang bisa kita lakukan nih berikutnya bentar oke jadi ternyata map yang berikutnya tuh udah kebuka ya kalau gak salah nah bener yang di sebelah kanan ini udah kebuka jadi kita nanti bisa langsung kesana aja tapi sebelum itu gue mau grinding dulu ya tentu saja buat si sky dragon juga sambil mungkin gue akan coba testing untuk nge-breeding-breeding juga supaya monster-monster yang gue punya tuh lebih bervariasi dan tentu saja mencicil supaya kita bisa selesaikan gue anggap bertemu dengan queen itu adalah sub quest ya jadi kayak quest yang yang mungkin bisa kita kerjakan sembari meningkatkan juga monster-monster yang kita punya gitu jadi ada motivasi tambahan gue loh untuk mengkoleksi monster-monster dan juga itu akan menciptakan monster yang levelnya lebih tinggi dan tentu saja limit-limitnya akan meningkatkan kemampuan kita juga untuk bisa lanjut nanti ke arena ya karena makin lama makin bego katanya nih kalau dari guide ya makin lama makin susah arena ya jadi gak bisa sembarangan monster apapun yang punya limit lebih tinggi dibandingkan apa namanya jadi gini belum tentu dragon itu lebih kuat dibandingkan dengan slime yang plus 3 gitu misalnya makanya mau gak mau breeding itu harus dilakukan karena semakin tinggi level breedingnya semakin tinggi limit yang bisa didapatkan dan semakin bagus pula statusnya ketika dia sudah mencapai limitnya jadi akan berguna lah untuk ke depannya gitu jadi ya gitu lah ya yang akan gue lakukan berikutnya so segini dulu dari gue untuk episode kali ini terima kasih udah nonton sampai kita bertemu kembali dalam serial dari game episode ke-30 gamenya adalah Dragon Quest Monster part yang berikutnya sampai kita berjumpa lagi bye bye